selamat menikmati menghitung jumlah yang sekolah di SD SMP atau tidak bersekolah di buku penduduk atau bisa disingkat dengan BIP ini merupakan request dari teman saya yang dia minta buatkan saya video tentang bagaimana caranya untuk menghitung jumlah tersebut baik itu SMP atau SMA atau yang lainnya dan ini juga bisa digunakan oke sebelum saya menjelaskan silahkan subscribe dulu channel saya dan tombolnya itu ada di kanan bawah anda dan jangan bawa pula aktifkan loncengnya yang pertama-tama adalah kita buka dulu BIP nya atau buku induk-nuduk saya contohkan ini satu kayak ini untuk jaga-jaga lebih baik di copy dulu agar datanya aman apabila kita edit-edit kita copy dulu kita copy dulu misalnya ini kita copy di dokumen saja kita copy di dokumen hitung data misalnya ini terserah namanya kita buka oke ini tampilannya BIP seperti ini kalau hanya pegawai di pemerintahan atau kontakris atau lainnya pasti sudah tahu banyak ada teman tanggal lahir oke ini kita hidden saja dulu ini cara menghiden maaf hidden oke ini kita kita hit lagi ini kita 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 hidden ini kita hidden oke nah mungkin ada tiga data ini yang akan kita hitung berapa jumlahnya misalnya jumlah dari kita sesuaikan dulu ini jumlah ini golongan darah siapa tahu perlu golongan darah hubungan hubungan keluarga ini tidak usah kita hit saja nah ini misalnya yang dicari kan berbedakan pekerjaan status agama penggelongan darah oke bagaimana caranya agar kita bisa menghitung ini semua dengan mudah tanpa menghitung satu persatu caranya cukup mudah tinggal lelahkan kursor itu ke paling bawah atau terserah mau dimana tapi ini kita taruh di bawah saja misalnya kita mau menghitung pendidikan ini pendidikan ini kita lihat ini ada berapa macamnya tamat SD sederajat oke kita dari atas saja dari atas yang pertama kita hit oke nah ini coba lihat ada golongan darah agama status pendidikan pekerjaan misalnya kita mau tahu pekerjaan pekerjaan apa saja kita kita lihat disana ada wira kita berbesar saja kita berbesar dulu karena ini kecil kita berbesar jadi 12 kita berbesar disini oke misalnya dari pekerjaan kita copy aja supaya cepat copy disini oke pekerjaan ada wira suasana mengurus rumah tangga pelajar belum bekerja copy lagi disampingnya ada lagi pekerjaan lain kita lihat pelajar harus sudah masuk sudah wira suasana mengurus rumah tangga sudah ini kita mungkin sudah samakan dulu samakan dengan yang disini karena disitu harus sama belum tidak bekerja ada pedagang terima ini terserah anda nanti pekerjaan yang ingin anda cari tapi ingat disini harus sesuai dengan yang disini kalau tulisannya berbeda maka otomatisnya nanti tidak akan timbul oke baik untuk cara mengetahui berapa jumlah wirai suasana di pekerjaan dari data satu desa itu caranya adalah kita ke sini ke sini klik sama dengan kemudian klik count if count if nah ini klik kemudian ini lihat ini m dari satu dari berapa ini dari 11 sampai yang terakhir berapa yang terakhir adalah saat 1324 oke berarti m1.2 m1324 nah disini lihat boleh disini dia titik koma kebiasaan nanti ada yang di koma ada yang koma saja lihat disana kemudian kriterianya yang ingin kita cari misalnya kita ingin mencari berapa jumlah wira suasana dalam besa tersebut nah kita tulis wira suasana harus sama seperti ini ingat harus sama seperti itu untuk besar atau kecilnya tidak masalah ini ini jumlahnya untuk mirasawasana dia akan timbul kalau tidak percahiyong sendiri aja yang jelas ini untuk mirasawasana kemudian lagi untuk mengurus semua tangga tinggal copy saja tapi ini biasanya kalau kita copy dia berganti, kita ganti lagi, satu, kita dikurangi satu, kemudian sampai satu, tiga, dua, empat kita ganti dengan ini, mengurus rumah, saya tidak ingat tulisannya harus sama mengurus rumah nah itu jumlahnya, atau kita ingin tahu berapa jumlah pelajar atau mahasiswa, sama kayak tadi, copy aja atau kalau mau aman, supaya kita tidak melubah rumus lagi, ini kita block ini, kita block, kemudian kita pencet di keyboard itu F4, nah apabila ada seperti ini, dia otomatis sudah terkunci katanya dia rumusnya tidak akan berubah lagi, untuk jumlah, jumlah rangnya dia tidak akan berubah lagi ini adalah pelajar atau mahasiswa kita enter, itu dia jumlahnya ini pekerjaan, kemudian pendidikan kita copy saja pendidikan kemudian kita ini SLTA SLTA sederah saja, kemudian tamat SD, tidak atau belum sekolah ada lagi, itu tidak kita pastai saja disini oke kita lihat lagi apakah ada, nah ini ada diploma 4 atas teratas 1, diploma 1 oke, ini kemudian lagi ada lagi ada lagi atau tidak SD sudah, tidak belum sekolah sudah oke oke ini akademi diploma 3 udah mungkin ini dulu kita cari sisanya nanti kembangan sendiri, yang penting tahu rumusnya baik, untuk mencari SLTA sederah saja dari jumlah data keseluruhan ini supaya tidak ribet menghitungnya sama seperti tadi sama dengan COUNIF oke, ini kemudian ini karena pendidikan di SL L berarti kita tulis L ya nah ini L nya dari L berapa ini L11 berarti L11 ada lagi atau tidak oke, berarti L11 akhirnya L berapa kita lihat ke bawah L akhir adalah L1324 sama seperti tadi L ini titik 2 dulu L lagi 1324 nah tadi supaya tidak berubah rumusnya kita block sampai sini kemudian tekan di keyboard itu F4 nah, bila sudah ada tanda dollar otomatis dia akan terkunci dan rumusnya tidak akan berubah atau dia tidak berpindah ke geser ke bawah L2 L3 tidak dia akan tetap L11 sampai L1324 kemudian titik koma tadi ingat karena disini kriteria ini coba dilihat di titik koma maka dia harus di titik koma kemudian ada petik nah, yang kita cari adalah SLTA sederajat SLTA sederajat tanda petik lagi baru tutup kurung kemudian ini jumlahnya berarti satu desa itu keluarga yang lulus dari lulus di SLTA ada 116 orang kemudian kita copy lagi kita tarik saja coba lihat L11 L11 sampai L134 apakah berubah? tidak berubah nah, itulah fungsinya kalau kita tekan ini F4 tadi kemudian yang kedua tidak tamat SD atau sederajat kita hapus kita ganti tulisan ini yang lain tidak usah diganti yang kita ganti apa yang akan kita cari saja tidak tamat SD sederajat tidak tamat SD oke untuk basar packagingnya tadi tidak masalah sederajat oke nah ini jumlahnya lagi misalnya tidak atau belum sekolah sama kayak tadi tinggal tarik ini ini tarik kebawah kemudian yang kita ganti adalah kriterianya saja tidak atau belum sekolah oke 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 mungkin maaf salah sekolah tulis sini tadi tidak garis miring belum sekolah ingat tulisannya harus sama kalau dia tidak sama maka otomatis tidak akan terganti kalau tidak berjaya hitungannya silahkan dibuktikan yang jelas jangan sampai salah antara tulisan di sini dengan tulisan yang di kriteria sini kalau salah maka dia tidak akan benar datanya kemudian yang ketiga status nah ini mungkin mudah saja karena ini cuma dua saja kita copy status copy kita copy disini status misalnya untuk mengopi kalian terserah kalau dimana penting kalian udah mau nemukannya kawin belum kawin cuma dua saja itu dua saja kita copy saja coba cepat kemudian paste cerit paste kawin belum kawin oke rumusnya adalah sama kayak tadi kalau mau mudah ini tadi j 11 sampai j 1 2 3 4 berarti sama dengan atau kalau mudah tinggal ini copy saja ini sudah otomatis tidak masalah kita ganti nah kita ganti adalah ininya m kita ganti menjadi k k k MARCA bukan ini apa tadi ini apa tadi oke maaf dia terlindung rumusnya j j j j j 11 sampai kemudian 124 ke tadi ini karena ingin salah ke penyakitnya saya tulis salah yang kita cari adalah agama kawin atau belum kawin ada 331 kemudian kita copy lagi jadi tidak akan berubah dia tetap nih yang kita ganti sini belum 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 berarti sudah didapatkan kembali kemudian untuk agama agama kita copy saya saja lagi tadi agama disini ada agama apa saja Oh ternyata disini dicerai kan Oh ya seri maaf cerai 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 hidup kemudian kemudian untuk agama tadi sudah agama ya Nah sama seperti tadi nggak usah kita misalnya disini Oh sudah agama golongan darah golongan darah ini sedikit aja kayaknya ada yang sebagainya dan tidak oke kalau kalau kita merasa dulu kita copy juga golongan darah untuk agama ya kayaknya atau kebanyakan selam sejaht agama untuk mengendarah dulu mengendarah ada A B O A A kita copy kaya tadi sama menurut musuh tidak berubah untuk jumlah untuk berapa berapa hasilnya yang kita ganti disini adalah ini ini berarti I kita ganti jenya menjadi I I I I Oke yang kita cari kriterianya disini adalah golongan darah Oh bukan I tetapi kita copy ini tadi copy kesini halah kali ini hak-lihat juga gajinya kita ganti ini kita ganti sini A oke golongan darah ada sebelas tertarik saja tidak masalah kemudian ini B ada 43 kemudian ini AB ada 7 dan kemudian O ada 41 nah ini karena dia sedikit tapi yang terakhir adalah agama agama itu Islam itu tidak selain itu kita cari karena tanya banyak nah sekarang di pilih saja kalau merasa di sana ada yang lain selain agama Islam kita bisa cari tahu kalau kita ingin mencari jumlahnya kita lihat sampai habis apakah ada oke ternyata tidak ada berarti tidak usah kita cari nah itu itulah tadi cara mencari jumlah-jumlah dari data BIP tersebut sehingga pendidikan kita ingin menghitung berapa SRTA nya yang menggunakan rumusnya yang jelas rumusnya disini yang kita pakai adalah semandangan ini saya perbesar aja supaya semandangan count if ini rumusnya kemudian setelah ini klik atas ini dia buka kurung nah kemudian kita tulis berapa ranknya dari mana sampai mana yang akan kita cari karena tidak kita cari dari sel M seluruhnya row M maka kita cari keseluruhannya dari sini kan tadi kita hitung setelah 1 sampai 13 1 M 1 tadi titik 2 nah ini pasti titik 2 tidak ada berbeda M 1 2 3 4 1 2 3 4 nah dia akan otomatis terblok kemudian setelah itu tinggal lihat di bawah sini apabila dia koma saja maka hanya masukkan koma tapi bila dia titik koma maka dia harus titik koma kemudian tanda petik 2 di atas seperti ini apa yang akan kita cari misalnya kita ingin mencari ini tentara nasional Indonesia Indonesia kemudian tanda petik lagi baru tutup kurung tutup kurung itu adalah shift 0 berarti tentara nasional Indonesia ada 3 untuk data seluruhannya jadi lebih pahami inilah rumusnya nah mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mencari jumlah data dari BIP atau ini bisa digunakan ke data-data lain yang ingin anda cari rumusnya yang jelas rumusnya adalah tadi saya sebutkan conif ingat rumusnya adalah conif dan seperti ini bentuknya semua dengan conif kemudian buka kurung kemudian rank berapa ranknya dari mana sampai mana nah akan anda cari itu diperhatikan kemudian titik ke titik sama kemudian tanda petik kriterianya apa yang anda cari kemudian titik 2 lagi kemudian tutup kurung nah itu rumusnya oke mungkin sampai sini dulu video saya tentang bagaimana cara mencari data atau menjumlahkan data BIP dengan kriteria tertentu dan sekali lagi saya mohon untuk men-subscribe channel saya ini dengan mengklik tanda subscribe di kanal bawah anda dan jangan lupa aktif ke loncengnya kemudian juga kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah atau ada koreksi-koreksi silahkan komentar di bawah dan koreksinya saya harap koreksinya membangun agar video ini lebih bagus lagi ke channel saya lebih bagus lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan sudah men-subscribe semoga ada manfaatnya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax